Sekretaris Jentral atau Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan akan menentukan nasib Budiman Sujab Miko sebagai kader PDI Perjuangan. Hasto menyebut Budiman punya pilihan untuk mengundurkan diri ataupun dipecat karena mendukung bakal calon presiden atau baca pres Prabowo Subianto. Padahal PDIP secara resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dalam keterangan terbarunya, Hasto menyebut bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas merespon langkah politik Budiman Sujab Miko ini. Hasto menegaskan persoalan sanksi nantinya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin 21 Agustus 2023 esok. Hasto mengatakan partainya tak menolerir apapun soal tindakan indisipliner setiap kader partai. Seperti diketahui saudara kader PDI Perjuangan Budiman Sujab Miko sendiri telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan melalui deklarasi relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin, Budiman mengaku perubahan jalan politiknya tak bisa dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!